Hai JVCC, kita ketemu lagi bersama saya Rere, dan hari ini kita masih akan membahas seputar healthy lifestyle bersama Bapak Yohane Sunardi. Beliau adalah pakar gisi dan juga kesehatan yang sudah berbicara di berbagai institusi di antaranya Universitas Petra dan juga BINUS, serta sudah menjadi penasehat kesehatan untuk sejumlah institusi pemerintah, di antaranya adalah Istana Kepresidenan, Mabes TNI, dan juga BPJS. Selamat pagi, selamat pagi Pak Yohanes. Selamat pagi. Nah Pak Yohanes kan kita sudah berbicara tiga seri sebelumnya mengenai hal-hal yang mungkin bisa menurunkan imunitas tubuh. Yang pertama adalah terkait dengan makanan, yang kedua olahraga, dan yang ketiga kemarin bermasalah dengan tidur. Hari ini kita akan membahas mengenai stres. Nah sebenarnya apa sih Pak hubungan antara stres, imunitas, dan juga makanan yang kita makan? Oke, jadi memang ini satu materi yang tidak bisa dibisakan. Seperti Anda tidak bisa ngisi bensin, melupakan oli, dan melupakan minyak rem gitu ya. Jadi healthy lifestyle ini adalah salah satu cara yang membuat daya tahan tubuh Anda yang telah Tuhan beri itu bekerja dengan lebih baik. Tanpa obat ya maksud saya. Jadi ini adalah salah satu yang disukain karena tidak melibatkan keberadaan obat. Jadi ada empat, yang pertama adalah pola makan. Seperti yang saya katakan, dia mempengaruhi 60% daya tahan tubuh Anda. Karena seperti mobil bergerak kalau disi bensin. Jadi tanpa isi bensin, langsung mati. Begitulah daya tahan tubuh Anda tanpa makan, langsung tidak bekerja. Daya tahan tubuh kita namanya immunoglobulin atau sel darah putih, itu bahan bakunya dari sayur-sayuran. Bayangkan ketika Anda tidak makan sayur dan daging yang tanpa lemah, bagaimana dia berjalan. Seperti robot tanpa baterai. Itu ilustrasinya. Jadi makanan mengambil alih 60%. Lalu 20% berikutnya adalah namanya olahraga. Bayangkan baterainya bagus, tapi memang alat rodanya pecah. Isi bensin full, tapi rodanya pecah. Mana bisa berjalan. Itulah olahraga. Jadi olahraga adalah satu geraan-geraan terstruktur seperti seri dua yang sedang kita adakan. Itu membuat apa yang Anda makan dikerjakan. Jadi bahan baku itu akan menumpuk kalau tidak dikerjakan. Itulah gunanya olahraga membuat daya tahan tubuh Anda lebih efektif. Yang makanan membuat bahan bakunya ada, yang kedua itu dikerjakan. Yang ketiga, konversi keduanya, apa yang dimakan dan yang diolahraga kan, informasi ini disimpan saat Anda tidur. Karena itu tidur menutup 20%-nya sehingga pas 100%. Stres sendiri sebenarnya tidak berhubungan dengan daya tahan tubuh secara langsung. Tetapi stres itu membuat daya tahan tubuh Anda itu bekerja atau tidak. Jadi saya ulangi lagi, makanan sendiri pun tidak mengandung stres. Tapi stres diciptakan oleh pola makan yang salah. Seperti bensin tidak mengandung mobil, tapi mobil tanpa bensin tidak berjalan. Jadi ini penting sekali, nanti akan kita bahas, karena itu maaf ya. Seperti kata Tuhan Yesus, yang satu dilakukan, yang satu jangan diabehkan. Jadi Anda tidak bisa melihat yang ini lalu mengharapkan stres Anda jadi lebih baik. Karena Anda harus belajar olahraga, Anda harus belajar pola makan yang baik, dan tidurnya dijaga. Itu ada di tiga seri yang sebelumnya. Saya harapkan Anda mengerti mengapa saya bicara ini, karena supaya maksimal, maka yang satu dilakukan, yang satu tidak diabehkan. Sekarang saya akan lebih bertujuk kepada stres. Riri, tujuan saya ngomong ini supaya gini loh Riri. Saya tidak perlu mengulangi ya, mengulangi yang lama-lama. Jadi Anda bisa lebih efektif. Nanti kalau saya bicara, yang ini dibahas di seri kedua ya, terpaksa Anda harus menonton yang kedua. Supaya terstruktur kurikulumnya ya. Sekarang saya akan bicara tentang stres dan makanan. Karena materi saya dari alipangan dan gisi, maka semua saya bahas dari makanan. Tapi makanan yang saya bahas hari ini bukan untuk memicu daya tahan tubuh. Pak, kalau makanan itu daya tahan tubuh. Anda lihat seri pertama. Hari ini saya bahas stres. Tapi karena saya alipangan dan gisi, saya akan membahas stres dari makanan. Apel, kalau dibelah, itu tidak ada perasaannya. Tapi perasaan yang seneng, kepengen makan apel. Di dalam apel hanya ada polifenol yang membuat dopamine bekerja dan membuat Anda tersenyum. Jadi ada dua sisi stres yang akan dibahas di dalam materi gisi. Yang pertama, Anda harus merasa seneng baru Anda makan apel. Yang satu, apel memang mengandung sejarah bahan baku yang membuat Anda senang. Jadi ini dua-duanya. Jadi Anda harus yakin punya mobil baru isi bensin. Baru nanti bensin memberikan upah menggerakkan mobil Anda. Itu pernyataan analogi yang Anda harus kuasai dulu. Karena kerangka berpikir ini yang membuat Anda akhirnya mau makan yang akan Anda saya sarankan. Pak, kalau saya tidak mau makan yang Bapak sarankan, maka Anda harus ke rumah sakit, Anda harus diinjeksi sesuatu yang di dalamnya persis seperti di apel. Karena perkembangan zaman, ingat yang merubah bukan apel, tapi kandungan di dalam apel. Karena itu waktu Anda bilang, Pak, bukankah di dalam melon juga ada polifenol? Yes. Karena itu yang hebat polifenolnya. Dan yang lebih hebat pencipta polifenol, yang memasukkan polifenol ke dalam apel. Kami hanyalah keturunan Adam yang menerima kita dari Tuhan untuk mengembangkan. Akhirnya kami mengembangkan dengan teknologi, kami bisa mengambil kandungan apel dalam bentuk serum dan pil. Tetapi Anda harus ingat, kami tidak Tuhan. Kami tidak bisa menyamai Tuhan. Jangan banggakan suplemen, karena suplemen kami bekerja, ingat ya, apel di dalam ada enzim, mencipta gigi yang sama adalah Tuhan, sehingga kerjanya sempurna, tidak ada efek. Tapi kalau Anda pakai opet bikinan kami, maka ginjal Anda dipertaruhkan. Karena apel tidak mengandung zat, membuat apel kerja sendiri. Saya kasih contoh. Ketika apel dikunyah, di dalam ada amilasa, membuat dia bekerja sendiri. 10% dari bagian apel akan mencerna dirinya sendiri. Apel dan ginjal kenal, sama-sama alam. Begitu Anda pakai bikinan kami, maka kami izin. Ginjal tolong cernakan opet buat kami. Jadi kami tidak bisa menciptakan sinergi seperti itu. Kalau Anda mengandalkan zat yang Anda akan saya bacakan nanti, lalu Anda curi-curi beli di suplemen, itu bisa. Tapi Anda mengorbankan ginjal Anda. Ini harus saya bicarakan di awal ya, Riri. Hari ini saya akan mengajarkan makanan dengan kandungannya untuk mencegah stres. Jadi kalau sudah stres, makanan tidak berfungsi. Tapi Anda makan, maka stres tidak akan datang. Ini memang agak berputar-putar sedikit. Anda harus mengerti ini dulu, supaya Anda paham nanti yang saya jelaskan. Oke, yang pertama, stres pasti itu dari Anda tidak mau stres. Makanan membuat keinginan Anda terjadi. Karena iman untuk tidak stres butuh tindakan. Nah, saya ajarkan makanannya sebagai tindakan. Tapi Anda sendiri harus punya iman dan berkata-kata, aku tidak mau stres. Nah, dasarnya bagaimana, Riri? Dasarnya satu, pengertian ini dalam kendali Tuhan membuat Anda tidak stres. Seperti Riri makan sama saya masuk restoran. Payu nanti yang dimakan apa? Tenang, Riri, ada saya. Itu sudah bikin Anda tidak stres. Dan nanti pilihan saya makanan membuat Anda itu terjadi. Nah, sekarang saya akan jelaskan lagi dari sisi isi. Jadi, stres sendiri itu berhubungan dengan penyakit. Karena stres, ingat, stres dan penyakit tidak ada hubungannya. Tapi stres membuat fisiologi Anda berubah. Dari wajah marah, maka di depan wajah ada beberapa syaraf namanya tergeminus. Dan syaraf facial, itu syaraf tepi ya, tapi yang di wajah ada 12. Maka ketika mata Anda melotot, maka syaraf nomor dua, okolomotorik juga mulai bekerja. Lalu pipi Anda mulai marah-marah, maka tergeminus mulai menekan. Itu sebagai morse. Saya kasih analogi morse. Seperti pasta gigi ya, Riri. Atau semua teman-teman semua. Pasta gigi itu kalau dipencet lembut sama bayi, keluarnya kecil. Tapi kalau dipencet keras, keluarnya juga banyak. Reaksi wajahmu ini memberi sinyal untuk mengeluarkan sesuatu kepada namanya pituitary. Jadi ada namanya pituitary, kelenjar, itu dibawa pengaruh hipotalamus. Hipotalamus dibawa pengaruh wajah Anda. Jadi kalau Anda marah, maka memberi sinyal kepada hipotalamus. Saya ulangi lagi. Anda marah, pasti wajahnya jelek. Saya tidak mau mendefinisikan. Anda ngaca sendiri saja. Waktu Anda marah-marah, cenderung tidak tersenyum. Saya tidak bicara sama artis sinetron ya. Ini sama jemaat yang biasa saja. Kalau marah-marah, pasti wajahnya marah. Waktu marah, itu pasti cenderung bergerut. Itu seperti memberi tekanan-tekanan morse kepada hipotalamus. Lalu hipotalamus bilang, bos kita lagi marah. Tolong ya pituitary, keluarkan hormon kortisol. Kortisol tidak seberapa, namanya binefin. Lalu kejangan marah-marahnya berlanjut selama tiga hari. Maka memberi sinyal kepada ginjal. Namanya adrenal. Lalu adrenal mengatakan, oke resmi kortisol. Waktu kortisol keluar, napas Anda terenggangga. Tekanan darah naik, nanti kita akan bahas itu lebih dalam. Itu sedikit ya. Jadi hubungannya di sana. Reaksi marahmu mempengaruhi kesehatanmu. Nanti makanan mempengaruhi stresmu. Stres mempengaruhi daya ternyata bumu. Jadi hubungannya seperti itu. Sekarang kita akan lihat materi. Jadi stres dan gangguan kesehatan. Apakah stres, kita akan bahas dulu. Ada tiga definisi supaya yang mendengar sama dengan materi ini. Stres merupakan tanggapan seseorang. Baik secara fisik, mental, terhadap perubahan. Karena terancam. Jadi itu yang pertama Rire dan semua-semua sahabat saya di GBCC. Jadi mengakibatkan diri terancam dulu. COVID, takut COVID. Itu stres pasti ya. Takut kehilangan kerjaan. Stres. Takut kalau COVID tidak bisa makan. Juga stres. Itu yang dari akibat diri terancam. Ada yang tidak terancam, tapi gagal ya. Jadi Anda ingin makan malam ini, restoran tutup karena PSBB. Stres. Jadi yang tadi karena terancam. Yang kedua, stres secara pangan dan GBCC adalah karena tidak punya kemampuan memenuhi. Yang ini dari dalam ya. Dari dalam. Yang satu dari luar. Kondisi yang menekan keadaan psikis sehingga ada penghalang. Peraturan pemerintah. Kondisi ekonomi. Jadi ini tiga sudah dibahas dalam ilmu pangan dan GBC. Yang satu, terancam. Yang kedua adalah tidak bisa memenuhi apapun. Yang ketiga, tekanan dari luar yang membuat engkau tidak terpenuhi. Jadi tiga ini akan mencakup semua pertanyaan Anda tentang stres. Ciri-ciri stres. Di Indonesia ini, maaf ya teman-teman. Saya sudah keliling dari Philadelphia sampai mana Papua. Ada perbedaan. Biasanya yang di Indonesia ini tidak sadar kalau stres. Jadi seperti Anda kapan terakhir minum manis? Lupa. Tapi kalau ditanyain rumahmu di mana? Hafal. Nanti siang mau makan apa? Belum tahu. Kemarin makan apa malam? Apa ya? Bayangkan Anda naik mobil, lupa. Anda isi bensin terakhir kapan? Tidak usah pakai ikmat salomu. Kita tahu Anda pasti mogok. Jadi makanan sedetil itu untuk menentukan stres Anda. Sekarang ciri-ciri stres harus dibahas. Secara ilmu kami, stres pertama kali adalah sakit kepala sukar sembuh. Kalau dikasih obat anti sakit hilang, Anda bukan stres. Tapi namanya ada sesuatu menyumbat di dalam kepala Anda. Salah satunya prostaglandin membesar dan diredakan dengan antinyuri. Tapi kalau sudah dikasih obat sakit kepala masih cekot-cekot, itu stres. Masalahnya pasien di Indonesia selalu bilang, saya tidak stres kok. Kata profesor saya, kalau pasien tidak mengaku stres, biasanya stresnya stadium 4. Itu hati-hati ya semuanya. Harus mengerti ya. Yang kedua, mudah sakit dan sukar sembuh. Pak, saya ini bingung ya Pak. Kenapa jerawat saya ini kok sudah 2 tahun tidak hilang-hilang. Pak, kenapa ya Pak? Saya sudah ganti sampo. Kenapa rambut saya masih rontok. Pak, kenapa ya? Biber saya ini saryawan Pak. Padahal Pak, saya sudah makan jeruk sekilo. Pak, saya sudah minum vitamin C. Kenapa ya Pak? Hati-hati ya teman-teman. Karena itu kami orang kesehatan selalu berbicara sesuatu yang membuat Anda senang. Kami akan bicara begini. Oh, tidak apa-apa ini ya. Oke ya. Gampang kok ya. Itu dulu. Kenapa? Supaya Anda tidak stres. Biasanya kalau anak kecil sakit, dokter-dokter pediatrik, teman-teman kita selalu bilang, Wih lucunya, tidak apa-apa ya sayang ya. Orang tuanya kaget, demamnya hilang. Nah, ini nanti kita belajar hati yang gembira. Itu obat mandir itu benar tidak secara medis ya. Kita akan buktikan sama Anda. Lalu, tidak bisa fokus. Tidak usah Anda, saya saja, saya saja menulis buku ini yang ke-40, saya harus bikin YouTube, saya harus kotba online, ya hampir ngajar seluruh dunia. Karena saat-saat ini banyak orang minta materi ini. Saya pernah dua hari tidak bisa kerja terus. Sudah buka laptop, nggak bisa. Angkat dumbbell, nggak jelas. Tidak bisa fokus. Karena stres. Kenapa? Karena radiasi komputer. Karena makan saya mulai tidak teratur. Ingat, itu putaran-putaran yang memiliki stres. Jadi, saya sendiri sebagai pengajar kesehatan harus tahu. Seperti Paulus bilang, awasi Timotius dirimu sendiri. Saya awasi, ternyata saya nggak fokus. Bukan karena saya nggak pandai. Karena saya sudah menulis buku. Terjadi ketika saya menulis buku, berarti nggak fokus. Berarti apa? Saya stres. Tres. Bagaimana? Ya, saya mulai tidur. Bangun seger lagi. Nah, yaudah. Makanan sudah dijaga. Dari mana Pak Yu stresnya? Dari kulang tidur. Nah, itu nanti kita pelajari. Lalu, tengkuk sakit dan sakit pinggang. Waktu saya stres tadi, pinggang saya sakit. Saya kaget. Air putih saya sudah pinter. Olahraga pinter. Saya nggak makan jerawan. Kok sakit pinggang ya? Oh, ternyata kata istri saya, kamu itu dari jam 4 pagi. Lupa ya, habis berhasil pembantuan. Langsung ngetik. Sampai sekarang jam 8 malam. Oh, stres saya. Ya, stres ini. Oke. Tapi saya nggak mau hanya dengar dari istri saya. Saya tanya beberapa teman. Dan setelah itu saya tahu istri saya tidak salah. Apa? Saya mulai minum air putih kok nggak kurang. Saya tidur. Saya relax sama istri lihat video bareng. Sama istri berkuyon-kuyon. Eh, besok pagi sakit pinggang hilang. Kalau dari sakit ginjal, ya bertahun-tahun sakit pinggangnya nggak hilang. Kalau dari air putih, seminggu minum air putih baru hilang. Berarti karena stres. Rambut rontok. Nah, ini paling hebat. Banyak perempuan bilang ini samponya yang salah. Pertanyaannya satu. Waktu dia bikin sampo, itu lewat medis. Waktu dia bikin sampo, lewat rekod bertahun-tahun. Waktu bikin sampo yang lucu, artisnya nggak rontok. Kenapa Anda rontok? Nah, ini perlu dibahas. Sekarang saya akan jelaskan dulu sistemnya stres. HPA, ya saya ulangi lagi. HPA, ini agak sulit. Anda lihat aja. Nanti akan saya bahas. Tadi saya di depan sudah bicara dulu. Namanya hipotalamus. Anda bisa lihat mungkin kursor saya. Di dalam otak sebelah kiri, otak yang dibelajari dua. Di tengah ada titik kecil ini namanya hipotalamus. Lalu tadi ada titik yang seperti bulatan ini. Ada kacang dua. Yang dibawahnya namanya pituitary. Tadi saya katakan pituitary menghasilkan sesuatu. Hipotalamus radarnya. Saya ulangi lagi. Hipotalamus itu radar. Jadi waktu Anda pencet bell, bell itu syarafnya, kabelnya akan menuju ke klakson. Nah, menghasilkan suara net. Jadi waktu Anda marah-marah, seperti memencet morsel, mengirim sinyal ke dalam hipotalamus. Lalu hipotalamus bilang sama pituitary ini, hasilkan hormon. Saya kasih ilustrasi. Kalau bayi mencetnya pelan, kasih ilustrasi, dia bilang sama pasta gigi. Keluarkan sedikit. Waktu Anda mencetnya keras, itu morsel bagi pasta gigi untuk keluarnya banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau Anda lagi senyum, itu mencet, nanti keluarnya endorfin. Tapi kalau Anda marah-marah, itu morsel, supaya hipotalamus bilang sama pituitary, keluarkan kortisol. Waktu orang stres dipegang, diambil di dalam tubuhnya ada kortisol. Karena itu kita ambil keputusan, kok ada kortisol ya? Baru dipelajari. Waktu orang seneng-seneng, diambil sampel darahnya, lulu-lulu, ini namanya apa ya? Oh ini namanya endorfin. Dicopat lagi, orang seneng. Ada endorfinnya. Loh, ternyata orang seneng ada endorfin. Dipelajari dari mana endorfin keluar. Ya, seperti itu kurang lebih. Tapi ada pernah orang berdoa, habis kepaktian, seneng kan? Di dalamnya nggak ada endorfinnya loh. Di dalamnya ada serotonin. Oh, ternyata gembira. Ini ada yang namanya serotonin. Itu awalnya hormon ini. Lalu ternyata ada orang berkumpul-kumpul. Kenapa kamu kalau ketemu istrimu kok marah-marah? Waktu ketemu istrinya, diperiksa isinya kortisol. Oh, soalnya sama istrinya berdengkar. Begitu bertemu dengan teman-temannya, satu kompi, senyum. Oh, kok aneh ya? Diulang lagi. Begitu terus-terusan seneng, diperiksa. Setiap ketemu temannya, namanya dopamine. Karena itu saya nggak tahu ya, di dalam grup Anda, JBCC isinya apa. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan doa bersama, Anda harus ikut. Karena itu akan mengeluarkan hormon dopamine. Jadi kalau gembalamu bilang, saudara-saudara Tuhan itu baik. Anda percaya, Anda seneng itu dopamine. Nanti akan saya jelaskan dikit-dikit. Tapi ini hanya sedikit saja, supaya Anda ngerti. Karena itu kalau kotba, disampaikan dengan senyum, dengan seneng. Saya seneng, pester ini kalau kotba ini lucu, seneng ya. Endorfin. Ngerti ya? Jadi seperti itu. Yang di bawah namanya adrenal. Ini penting. Reaksi terakhir dari adrenal. Ada dua ginjal, Anda lihat di bawah ada dua ginjal. Di atasnya ada topinya. Ini namanya adrenal. Ini yang meresmikan Anda sakit, namanya hormon stress. Itu dari sini ya. Oke. Sekarang Anda lihat ini dulu. Ini yang terakhir akan saya sampaikan. Lima menit pertama waktu Anda stress, Anda lihat anak-anak sakit. Anda lihat orang lain dijambret, dicuri. Anda lihat orang lain rumahnya kebakaran. Anda dengar kapar COVID lebih banyak. Itu maka terjadi namanya epinephrine. Your muscle titus. Apakah itu Anda cuma lihat di TV, tapi tanganmu mencengkram bajunya istrimu? Kenapa? Otot Anda tegang. Walaupun Anda tidak mengalami, kalau Anda lihat, Anda tegang. Karena itu hati-hati apa yang Anda dengar. Your breath faster. Apa? Nafas Anda mulai terenggangga. Anda tidak mengalami kebakaran, tapi Anda cerita dengan orang lain. Tahu tidak rumahnya dia? Orang bilang, tenang dulu, tenang dulu. Tidak ada apa-apa. Seperti itu Anda yang ngerti ya. Jadi yang pertama, otot Anda kejang. Jadi sekarang Anda saya kasih tahu ciri-ciri. Kayak tadi ciri-ciri stress. Sekarang ciri-ciri hormon ini keluar. Tentu Tuhan bilang, waspadalah. Jadi Anda tahu sendiri, kalau seperti ini, Anda langsung panggil Yesus. Nah itu beres. Kalau Anda tidak mengerti ciri-ciri, kapan panggil Yesus, Anda pikir tenang. Yang ketiga, sweat. Berkeringat. Ingat ya, yang pertama, muscle tightens. Lalu nafasnya mulai terenggangga. Yang ketiga, berkeringat. HWAC, yang lainnya kedinginan, Anda berkeringat. Terus ditanyain, kenapa kalau Anda berkeringat? Waktu ujian desertasi S2 saya yang dulu itu, saya senyum-senyum, lain senyum-senyum. Teman saya berkeringat, saya tanya kenapa? Ternyata tidak menguasai materi. Itu stres. Jadi tiga ini penting. Yang pertama, muscle tightens. Lalu, breath faster. Dan sweat. Nah, tiga-tiganya ini memicu otak berpikir. Namanya amigdala. Ini penting, amigdala. Apakah itu perpustakaannya ketakutan? Jadi yang takut-takut dimasukkan ke sana. Nah, waktu Anda berkeringat, nafas terenggangga, otak bilang, buka perpustakaannya. Maka otak berpikir, ada dua reaksi, fight or flight. Menghadapi atau lari. Dua-duanya positif. Diciptakan Tuhan positif. Dengan maksud-maksud ilahi. Tapi, tidak akan saya bahas di sana. Yang penting Anda tahu, ada dua hormon itu. Reaksi itu. Jadi, Anda berani, atau Anda lari. Ya, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita bahas lagi. Kalau lima menit, tidak dihilangkan ketakutannya, apa yang terjadi Pak Yohanes, maka tubuh mengeluarkan kakaknya epinephrine. Atau kakaknya adrenalin. Namanya siapa? Noradrenalin. Ingat, setengah jam berikutnya, Anda masih ketakutan. Anda tidak mengelola manajemen stresmu. Maka, glukocorticoid keluar. Apakah itu Pak Yoh, yang tadi cuma otot tegan, nafas cepat, akan berkeringat, maka ingat, fight or flight, maka detak jantung resmi naik. Yang satu menit 70 kali, tiba-tiba menjadi 100 kali. Lalu, blood pressure triggered the release of glucose from sugar storage. Anda kan tidak makan, tapi bos bilang gini otaknya, kita harus lari. Kita tidak makan. Harus lari, ada rimau. tetapi kita tidak ada energi. Gampang. Pecah saja gulanya. Karena itu, stres membuat diabetes. Kenapa? Tidak usah minum manis. Stres bisa memicu gula darah jadi 400% tanpa salah makan. Pak, bagaimana caranya? Nanti. Saya jelaskan kepada kesempatan. Sekarang cuma sekedar Anda sudah waspada. Dari materi ini saja, sekian berapa menit ini membuat Anda sudah kepastian. Oh, benar. Tidak boleh takut, tidak boleh khawatir. Tuhan benci ketakutan kita. Kenapa? Karena membunuh kita sendiri. Lalu, membuat otak-otak Anda kejang. Kalau Anda tahan 3 hari, ini enggak semua orang 3 hari ya. Tapi kalau para 3 hari, stresnya, misalnya, minggu depan mengujian, kan stresnya lebih dari 3 hari. Keluar hormon ini, yang terakhir ya, ginjal tadi, kan ada topinya 2 tadi, adrenal. Itu mengeluarkan hormon kortisol. Amidala sebagai pusat ketakutan, bekerja sama-sama hipokampus. Tempatnya belajar. Kalau Anda lihat seri ketiga kemarin, Anda tahu, tidur step ketiga, itu membuat hipokampus bekerja. Jadi, memori dari pagi akan dimasukkan saat kita tidur, waktu tidur kita step ketiga ya. Kemarin kita sudah belajar. Yang ini yang bahaya, kalau sudah kortisol keluar, maka menekan daerah tubuh ini ya, Riri. Hubungannya seperti ini ya. Jadi, kalau kortisol belum keluar, Anda masih sehat. Stres pertama, masih senyum-senyum. Tapi stres hari ketiga, langsung Anda sakit. Kenapa daerah tubuh hancurnya di hari ketiga ini? Karena itu, anak-anak kita ujian, hari pertama, walaupun enggak bisa, masih sehat. Hari ketiga, pulang pilek, pulang pusing. Kenapa? Karena kortisol sudah menghandui. Ini belajar, supaya menjadi acuan. Lalu jerawat muncul. Berat badan naik. Lalu gula darah naik. Serangan jantung mengancam. Satu ketika dalam Alkitab, ada namanya Imam Eli, begitu dengar anaknya. Anak saya mana? Pertama, dia kaget, aku dengar apa? Adrenalin menyerang Imam Eli, waktu dia tanya, tabut Allah di mana? Oh, tabut Allah di, sudah direbut orang. Dek, deg, deg, berkeringat tinggi. Ditahan lagi, ditambahin lagi. Anakku mana? Ines dan Wolf, ini mati Tuhan. Langsung serangan jantung. Teman-teman, semua di BCC, dimanapun Anda berada, jangan kuatir, jangan stres, perlu dia. BCC. Oke, jadi ternyata, stres itu berdampak, tidak langsung terhadap kesehatan, gitu ya Pak ya? Iya. Tapi, sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Karena, ingat, waktu Anda stres, membuat sistem imun Anda turun. Waktu sistem imun turun, maka, penyakit-penyakit lainnya akan muncul. Mungkin ya, teman-teman semua di BCC tanya, ini kan tentang imun Pak, tentang COVID-19. Kenapa kita bahas yang ini? Ingat ya, pasien yang kena COVID-19, itu banyak yang sembuh. Yang enggak sembuh tahu kenapa? Karena ada stres dan diabetesnya ini. Tahu ya Rili, jadi teman-teman yang tidak bisa sembuh, yang maaf tanda petik meninggal, atau dipanggil Tuhan, intinya itu satu, punya penyakit bawaan jantung. Ditambah stres, resmi. Sudah. Oke, akan saya jelaskan saja, supaya Anda paham. Dampaknya sebenarnya ini, yang pertama meningkatkan gula darah, meningkatkan tekanan darah tadi, risiko osteoporosis, memicu obesitas, lalu memicu kanker, dan melemahkan imunitas. Nah, ini apa hubungannya, akan saya jelaskan langsung saja sekarang. Nah, sekarang Anda lihat ya, kemarin saya sempat jelaskan di seri-seri pertama, kita punya sel darah putih. Tadi di awal Rili, saya sudah bilang, hormon kortisol adalah hormon stres. Sekarang kita baca, kortisol memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap respon peradangan dan sistem kekebalan. Virus COVID-19 menyerang afeoli pernafasan, membuat peradangan. Sedangkan kortisol, hormon stres, menghambat trombosit dan prostagladin saat terjadi menghambat peradangan. Kalau Anda baca yang paling bawah, menurunkan kerjanya siapa? Neutrophil, eosonophil, Celtic dan Celtic. Kalau Anda belajar di seri pertama, saya sudah jelaskan. Neutrophil untuk bunuh virus, eosonophil untuk bunuh cacing pita. Kerjanya ini semua dibunuh oleh kortisol, hormon stres. Jadi hormon stres secara umum menurunkan kekebalan tubuh. Kenapa? Karena sel darah putih tidak boleh kerja sama kortisol. Tadi di awal, semuanya, saya sudah menjelaskan apa? Kortisol itu hormon bukan gembira, hormon stres. Dari sini saja sudah membuat kita keputusan waktu Tuhan bilang, jangan stres buat besok, yang sekarang saja. Karena yang sekarang pasti ada aku selesaikan besok juga. Ternyata Tuhan tidak mau daya tahan tubuhmu turun. itu yang pertama, seri pertama. Seri kedua. Anda sekarang lihat, ternyata medula ublungata sebagai pusat refleks non-vital berfungsi dalam pengaturan menelan, muntah, batuk, bersin, sampai tersedak. Nah, dari sini ya, sahabat Z sudah mulai tahu sekarang, ternyata medula ublungata itu adalah di dalam leher. tadi Anda lihat peta ini, ikutalamus tadi ya, ternyata perhubungan sama medula ublungata, nanti Anda ketik saja sendiri di google ya, medula ublungata. Ini kalau diketik, nanti dia bilang, anak kecil batuk dimarahi karena stres, tambah bersin. Tambah di bentak-bentak, tambah muntah. Kamu ini ya, gaya nangis-nangis lagi, tambah muntah-muntah, tambah muntah karena tambah stres tadi. Nah, ini nomor dua. Jadi, benar-benar sekarang Riri dan teman-teman tahu bahwa stres membuat kita sakit. Anda lihat ini ya, osteoblast dan osteoklas, ini dua yang harus dihafalkan. Osteoblast, osteoklas. Yang osteoblast, Anda lihat gambar biru ini, tulang lobang, kalau osteoblast lewat, ekornya tulang baru. Jadi, yang menumbuhkan tulang anak-anakmu, ingat, saya pernah bicara, bayi itu tulangnya 300, orang dewasa tulangnya 200. Disambung dengan apa? Osteoblast. Jadi, kalau anakmu tidak punya osteoblast, giginya ompong. Osteoklas, motong tulang. Jadi, kalau ada keselakaan, serpian-serpian tulangnya, siapa yang ambil? Osteoklas. Tapi, kalau osteoklasnya berkuasa, gigimu lobang. Kalau osteoklas berkuasa, tulangmu patah. Osteoblast berkuasa, tulangmu kuat. Jadi, osteoblast penting. Dalam jaringan tulang, kortisol meredam fungsi osteoblast. Anda lihat, yang di gambar atas, osteoblast kasih tulang baru. Tulang kosong, kalau dia lewat, ada tulang baru. Anda lihat di bawah, tulang bagus-bagus, dimakan sama osteoklas. Boleh paham ya? Jadi, Anda lihat ini, ini penting sekali. Sehingga Anda sekarang mulai mengerti, osteoklas ini tidak terlalu diizinkan. Jadi, lebih baik, kalau menurut saya, lebih baik banyak osteoblast saja. Karena kalau osteoblastnya banyak, ya ini enak. Ya, kalau enggak, bahaya. Ya, sedangkan Anda lihat, stres meredam fungsi apa? Osteoblast. Ya, kalau dia sudah meredam fungsi osteoblast, begini ya, ini bahaya. Kenapa maksud saya bahaya? Karena ternyata enggak ada tulang baru. Jadi, ternyata hormon stres itu semangat yang patah. Permantuan bilang apa? Semangat yang patah keringkan tulang. Sekarang Lirik ngerti ya? Semangat patah menghasilkan kortisol. Kortisol meredam, apa? Osteoblast. Otomatis tulangnya patah. Kortisol memiliki daya serap yang sama kuatnya dengan adreseron. Nah, kalau orang stres, maka memicu darah tinggi. Ingat ya, stres memicu darah tinggi. Medula oblongata sebagai pusat pengaturan jantung. Jadi, Anda harus mikir ya, jantung dan stres hubungannya kuat. Karena apa? Medula oblongata sebagai bagian dari otak mengatur jantung. Lirik pernah bertanya, Pak, jantung nggak ada baterainya, kok bekerja? Karena otak yang suruh bekerja. Jadi, kalau Anda stres mempengaruhi otak, maka jantung Anda terpengaruh. Oke. Sekarang ini, hormon stres meningkatkan produksi glukosa oleh hati. Tadi, Lirik, kita kan sudah cerita. Kalau orang ketakutan, ada hormon fat or flat, harus lari, tapi nggak makan. Maka memecah glukoneogenesis. Jadi, daging Anda dipecah. Karena itu, orang diabetes kurus. Kenapa? Karena otaknya dipecah jadi gula. Anda lihat ya. Respon meningkatkan serung gula darah. Jadi, proses ini dipecah karena Anda tidak makan. Konsepnya begini. Waktu Anda takut, kan Anda fat or flat. Tapi Anda nggak makan, Lirik. Dari mana? Mecah otak. Karena itu, orang diabetes kurus. Dia makan, otaknya nggak kenal, tapi butuh gula. Otaknya dimakan. Karena itu orang diabetes kurus mendadak. Ini ditiru sama teman-teman yang salah diet. Kalau gitu, nggak usah makan karboidrat deh. Diet tanpa karbo. Akhirnya otak bilang, kamu mau baca, nggak pakai karbo. Maunya apa? Ya pakai cadangan saja. Mereka memanfaatkan teori glukoneogenesis. Akhirnya apa? Otaknya dipecah. Orang puasa kenapa kurus, Lirik? Karena makannya berkurang. Jadi paham ya maksud saya ya? Jadi ini teori yang salah, yang dibenar-benarkan. Jadi maksudnya gini, sekarang kita semua sudah ngerti ya, Lirik. Ternyata, semua penyakit termasuk daya dan tubuh virus ini, bisa masuk cepat kalau kita stres. Karena stres melemahkan sistem tubuh. Itu aja sih. Itu hubungannya. Baik. Paham sih Pak. Beberapa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 menyatakan bahwa yang harus dilakukan adalah tidak stres. Karena stres bisa memperparah COVID-19 ini. Berarti memang benar ya Pak, hati yang gembira itu adalah obat yang paling mujarab. Kenapa sih gembira itu bisa bikin awet muda? Bisa bikin senang. Ini tadi ya, Lirik bisa lihat ya. Insulin itu kalau kuning ini masuk, maka gula masuk. Kalau gula masuk telingamu bisa dengar. Gula masuk kakimu bisa ke gereja. Gula masuk ke tanganmu bisa nulis. Jadi kalau gulanya di dalam darah, ini darah ya, Lirik. Yang merah-merah itu darah. Yang masuk ini ototnya. Bayangkan kalau otot gak dapat gula, tapi mau gerak, maka ototnya dimakan. Ini kalau insulin benar, maka gulamu gak bisa diabetes masuk. Anda lihat yang kuning-kuning namanya insulin ya. Tapi dari pernyataan di atas, dikatakan stres itu mengambat insulin. Pak, saya ini punya insulin loh Pak. Kenapa ya Pak kok diabetes? Kalau orang lain kan gak punya insulin Pak. Saya punya insulin kok diabetes. Ternyata stres Anda mengambat kerja insulin. Gini contohnya. Nih, punya insulin tapi gak buka pintunya otot. Gulanya mengapung dalam darah, disebut diabetes. Paham ya? Yang ini punya insulin bisa buka, jadi gulanya masuk otot gak diabetes. Gulanya kosong di dalam darah, di bawah 100. Yang ini enggak. Gula dalam darahnya di atas 100. Kenapa gak masuk otot? Orang-orang ketipu, Riri. Kok saya bisa gerak? Ya karena mecah otot tadi, glukunil genesis. Nah ini kalau berlebihan apa yang terjadi? Diabetes kronis. Gak bisa sembuh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi bukan obat generik ya, obat yang manjur. Ada empat hormon gembira. Sebenarnya ada sembilan lebih ya. Saya bahas empat aja yang umum. Endorfin. Itu fungsinya Anda lihat sebelah kiri meningkatkan daerah tubuh. Kenapa ternyata endorfin membuat sel darah putih neutrofin kerja efektif. Itu yang pertama. Anda lihat ya. Kekuatan morfin. Anda ngerti? Morfin. Kavein. Nikotin. In-in-in-in. Termasuk endorfin. Cuma kekuatannya 200 kali morfin. Bayangkan tuh. Orang ketembak aja ya. Mau mati dikasih morfin. Bisa pulang lapor. Siap bos. Terus mati. Morfin membuat Anda bisa berjalan walaupun Anda ketembak. Bayangkan ini endorfin 200 kali lipat daripada morfin. Nanti kalau Anda tanya sumber bahagia yang sejati sama gembala Anda jawabannya pasti Yesus. Karena dia nggak pernah berubah. Bikin Anda suka cita SD. SMP suka cita. Kedepan suka cita. Kalau suka cita karena tato. Tambah tua. Tato-nya hilang. Nggak suka cita lagi. Terus Anda lihat vasomotor. Apakah Pak Yu vasomotor? Lihat saya ya. Vasomotor adalah kemampuan melepar atau mengecil. Saya ulangi lagi. Pembunuh daramu ini dilewati darah. Kalau otak nggak dapat cetruk. Kalau jantung nggak dapat serangan jantung. Jadi pipa pembuluh daramu bisa nutupkan apa? Tres, kortisol tadi loh. Tapi bisa buka karena endorfin. ingat. Bukan hanya jeroan yang bikin struk. Stres bikin struk. Bayangkan otak imunitasmu tidak dapat darah karena stres. Nutup. Maka harus senang. Bersuka citalah. Sekali lagi aku katakan bersuka citalah kata Paulus. Kenapa? Karena bersuka cita membuat Anda sembuh. Itu yang pertama. Yang kedua oksitoksin. Ini khusus yang menikah ya. Khusus yang menikah. Jadi ada gerakan hormon membuat Anda ingin bertemu dengan pasangan Anda sampai tarah melakukan hubungan suami istri. Kalau Anda berbahagia dengan istri. Istri muda loh. Istri di masa muda. Maksudnya istrimu sekarang. Itu senang. Nggak deg-degan. Hujan oke. Pagi oke. Semua oke. endorfin. Namanya saudaranya endorfin. Oksitoksin. Bikin afet muda. Macem-macem ya. Pak saya sudah janda pak. Gimana? Ingat terkasihmu Yesus. Maka kau bisa mencintai Yesus. Itu oksitoksin. Oke. Dopamin. Tadi saya katakan apa? Dopamin ini kalau kumpul-kumpul. Karena itu ya Rere kalau di GPCC namanya apa Rere? Date. Date. You must ikut semuanya. Percaya saya. Pak di rumah bisa. Tidak bisa. Anda sakit gigi nggak bisa menyembah. Kalau di date ada yang menyembah buat Anda. Anda jangan istilah pasien-pasien ngotok. Nggak bisa. Beda. Bertemu dua-tiga orang berkumpul itu beda. Kalau nggak percaya ya. Thomas sendiri yang stres loh. Begitu kumpul-kumpul percaya lagi. Perkumpulan itu penting. Nah. Semangat kesehatan otot. Mengontrol gula darah. Ini dopamin ini dari kesatuan. Unity. Anda harus belajar. Keluarga kalau sudah dapat oksitoksin kadang-kadang maaf ya ini saya cerita. Kalau Anda berdengar dengan istri paling tidak lihat anak. Kan begitu nih. Paling tidak lihat Yesus. Kalau Anda nggak mau belajar ini Tuhan bilang apa? Kalau kamu jangan lihat orang lain. Lihat saya. Itu maksudnya apa? Dopamin. Jadi di dalam persatuan pasti ada pemimpin kan Tere ya. Di dalam jemaat ada siapa? Yesus dong. Kan itu Tuhan bilang kamu nggak usah marah sama dia lihat saya. Itu dopamin. Jadi ketika berkumpul Anda bisa cerita. Maka disitulah dopamin. Yang terakhir serotonin. Kalau serotonin ini hormon bahagia berhubungan dengan kerja. Kerjakan tugas. Karena itu nanti kalau waktunya sempat mungkin kita akan bahas makanan berhubungan dengan ini. Tapi sementara ini akan saya jelaskan serotonin. Fokus itu serotonin. Triptofan itu serotonin. Triptofan memang ada di durian. Karena itu orang makan durian senang. walaupun nggak semua ya tapi rata-rata. Karena triptofan mengandung hormon yang membuat serotonin keluar. Serotonin itu apa sih semangat? Jadi kalau orang nggak semangat kita orang kuliah bilang kamu ini kurang serotonin. Ini tadi semua hormon-hormon hati yang gembira tetap merupakan obat yang manjur ya Pak. Nah sekarang pertanyaan terakhir saya makanan apa Pak yang bisa memicu stress? Ini saya jadi penasaran loh. Rambut rontok tengkuk sakit dan segala macam bisa dihindari dengan tidak memakan apa Pak. Iya Pak. Iya ya. Jadi gini ingat konsepnya kalau sakit pinggang ini dalam dalam perana stres ya. Sakit pinggang karena stres. Kalau kurang air ya minum air tapi ini karena stres yang dibahas. Jadi sakit pinggang tengkuk sakit sulit tidur sakit kepala nggak fokus dan macam-macam yang rambut rontok surawat itu kan nggak nyaman. apalagi obesitas. Nah itu ternyata Anda lihat di fitness center ya Riri itu orang tambah gemuk tambah gemuk tambah gemuk ada yang tambah kurus. Waktu saya ketemu pasien saya saya bilang begini Pak Yusaya 120 Pak Yusaya bagaimana ini? Terus kok bisa naik beratnya berapa? Dulu saya 80 Pak setelah ikut fitness dari 120. Kamu sudah dipegang siapa? Dipegang A, B, C, D. Terus saya tanya sama A-nya kenapa kamu kok nggak bisa nguruskan dia? Nggak tahu memang dia itu sulit kok. Ya atau memang itu mungkin ya seribu di antara satu. Ya mungkin dia memang nggak layak kurus. Itu dari pelatihnya. Terus yang pasiennya bilang saya itu gagal terus ya Pak dilapai dia. Nah ini kenapa? Karena stres. Habis lari nimbang. Terus timbangannya kok naik. Lari lagi. Tambah naik. Oh timbangannya rusak. Bukan ya kamu stres. Stres menahan pembakaran lemak. Ini bahaya ini. Nah sekarang kan saya bahas makanan apa? Akhirnya saya ketemu pasien itu dan bilang gini ini gampang ini. Loh Pak Yu saya stres. Kenapa? Nggak boleh makan gorengan Pak Yu. Oh stresnya bukan karena nggak olahraga. Karena nggak boleh makan gorengan. Terus saya bilang saya mau dilatih Pak Yu. Kenapa? Katanya Pak Yu Pak Yu ini terkenal. Pegang Pak Yu walaupun makan gorengan bisa kurus. Iya. Nggak masalah gorengan itu. Yang penting apa yang digoreng. Ya. Karena saya sering cerita pasien saya makan rebusan juga setruk kalau yang direbus jeruan. lebih gorengan kalau ikan istimewa. Ya. Jadi nggak masalah. Yang penting senang aja. Tapi jumlahnya setengah porsi. Kok gitu ya? Ingat ya. Ingat nasi putih direbus. Tapi bikin gemuk. Kenapa? Bungkan rebusannya. Tapi kandungannya dan berlimpahnya. Oke. Setelah saya ajarin begitu. Eh senang aja. Cik. Nggak apa-apa. Akhirnya sekarang beratnya dia bisa 65. Nanti Anda bisa lihat di Youtube saya Yohanesunadi TV tentang Stay Healthy At Home yang bagian fitness itu trainer saya Yuli. Beratnya itu 120. Jadi 80. Sakit tipes. Begitu saya pegang dia jadi salah satu trainer terbaik kami. Beratnya sekarang 58. Ya. Namanya Yuli Harlim. Kenapa? Saya kasih pengharapan. Santai. Gampang. Ingat sebelum saya jelaskan makanannya. Yang pertama ingat. Dalam kendali Tuhan. Keinginan Anda menghilangkan stres. Lebih besar keinginan Tuhan Anda nggak stres. Sukacitamu nggak mempengaruhi sukacita Tuhan. Mataharimu tidak dipengaruhi oleh jendelamu. Jendelamu hanya dibuka dan mendapat mataharinya. Ingat olah makan yang akan kita ajarkan itu tidak kalah hebatnya yaitu dengan perasaanmu ingin sukacita. Dan perasaan sukacita yang asli dari Tuhan. Sekarang akan saya jelaskan pola makan ini ya. Melihat hal lucu lah ya. Lihat lucu. Saya sama istri saya kalau istirahat kadang-kadang lihat TikTok yang lucu ya. TikTok yang lucu-lucu sama istri tertawa tertawa sekali. Lalu menelpon sahabat ya. Ingat loh ya. Jangan menelpon yang nggak bisa diajak ngomong. Nanti Anda bilang Pak aku stres gimana? Aku ya stres kok. Nah jangan yang gitu-gitu ya. Kumpul aja di date. Ya itu ibadah itu penting. Saya stres bro. Nggak apa-apa. Tuhan pasti tolong bro. Nah gitu-gitu ya. Yang kumpul-kumpul gitu. Jangan telat makan. Telat makan bikin stres nanti ya. Lalu orang-orang teratur dan nonton bioskop sesuai dengan apa yang harus ditonton. Oke. Sekarang ini beberapa makanan. ingat yang pertama ini pasti membuat Anda senang. Namanya coklat. Coklat itu mengandung asitunan alamin itu bikin Anda melepaskan endorfin. Ingat ya. Ketika mobil mokok diisi bensin langsung nyala. Karena bensin mengandung bahan bakar energi. Seperti itulah coklat. Tidak usah dilihat siapapun Anda Anda senang coklat atau tidak senang coklat. Kalau Anda stres tutup mata Anda masukkan coklat hisap pelan-pelan maka Anda mulai tersenyum. Tidak mungkin Anda makan coklat segini. Benci aku. Tidak mungkin. Anda ya kasih coklat yang mahal atau yang biasa pun sama. Maka Anda coklat yang pahit atau coklat yang biasa? Yang biasa. Nanti kalau coklatnya pahit jantungmu bagus tapi kamu kepahitan terus. Kalau Anda suka coklat kepahitan ya tidak apa-apa tapi bagi saya coklat yang 65 sampai 70 sudah bagus. Tidak perlu ekstrim. Saya cari 90. Sebenarnya pahitnya coklat yang 90 tidak menolong Anda. Karena Anda tidak menikmati. Ya sorry. Ini yang dari saya penting. Karena saya sudah survei. Jadi pokoknya coklat yang lumayan bagus. Jangan coklat yang terlalu bawah ya. Nanti itu isinya obat gula. Coklat yang asitil nolamin karena begitu terlalu murah produksinya menghilangkan ini. Lalu yang kedua kacang. Asam folat dan vanilalanin jenis asam apinu yang membuat dopamin tadi. Jadi kumpul-kumpul ingat ya membuat dopamin tapi kacang juga menghasilkan dopamin. Seperti tadi ya Rere diisi bejin jalan tapi kalau tidak ditarik gasnya tidak jalan. Tidak kumpul-kumpul didit itu gasnya itu. Nge-rem kenapa tidak berhenti Rere karena kampas remnya habis. Nah kacang ini sama coklat kampas remnya. Kenapa Rere punya kampas rem kok tidak bisa berhenti? Karena tidak di-rem. Jadi ada dua ya. Yang satu nge-rem yang satu kampas remnya. Yang satu ingin kumpul-kumpul didit yang satu kacangnya. Nah itu penting. Lalu apel. Terakhir ya apel ya polifenol. Banyak dokter bilang apa? Banyak teman-teman medis bilang apa? Makan satu apel maka kau menjauhi kedokteran. Sebenarnya tidak mungkin apel mengandung vitaminnya daging ya tidak mungkin. Apel menggantikan nasi ya tidak mungkin. Kenapa Rere dikatakan satu apel menjauhi rumah sakit? Karena menghilangkan stresmu. Mulai paham ya Rere ya. Karena ternyata mengandung polifenol. Kalau Anda tidak stres tetan tubuh kuat tidak perlu ke rumah sakit. Itu maksudnya sebenarnya Rere. Yang terakhir ya susu. Ingat di edisi terakhir kemarin saya sudah bahas triptophan untuk membuat kualitas tidur baik. Tapi sekarang saya tambahin lagi fungsinya. Triptophan yang akan dikonversi menjadi serotonin. Kenapa sih serotonin buat apa Rere? Buat fokus. Kenapa sih anak kecil harus minum susu? supaya sekolahnya fokus. Di tes ya anak kecil yang biasa minum susu lupa gak usah minum susu sekolah. Nanti gurunya bilang kenapa anak ibu hari ini agak aneh. Itu aja. Mulai paham ya jadi. Itu empat makanan yang kurang lebih saja secara umum. Ingat kalau Anda mau belajar lebih dalam nanti bisa belajar. Tapi ininya keinginan ini pengertian ini yang membuat Anda menjadi lebih baik. empat makanan tadi coklat kacang apel sama susu ya Pak. Itu harus dimakan tiap hari atau gak usah pokoknya ada tapi berkala. Ingat ya kalau sepeda motor bencinya lima liter terus rutin bagus tapi kalau isi 30 liter percuma tumpah. Jadi harus ada akumulasi kacang ingat di ilmu kisi yang pertama saya jelaskan saya genggam kalau banyak nanti gak stres tapi asam urat tadi saya genggam apel ya gitu satu gak perlu oh berarti apel dua kilo ya gak perlu satu tapi berkala seperti itu gak usah sampai 20 jam tapi berkala seperti itu ya karena ingat tadi saya jelaskan di awal tujuannya ini karena apel makanan itu prekusor bahan-bahannya harus berakumulasi ini ini adalah makanan-makanan yang bisa sedikit membuat bahagia dan membuat segala sesuatu di tubuh kita bisa berjalan dan menghasilkan hati yang gembira fokus dan yang lain gitu ya Pak ya saya tambahkan dikit ingat ya jadi semuanya ingat ya stres itu mempengaruhi fisiologi karena itu kalau stres anda males nulis stres gak bisa berpikir jernih stres bawaannya marah-marah stres gak mau olahraga ujung-ujungnya semua sistem berubah karena itu stres ini tadi saya bilang ingat ya walaupun makanan gak mengandung stres tapi beberapa makanan mengandung sesuatu yang mengurangi stresmu saya ulangi lagi makanan tidak mengandung stres tapi makanan mengandung zat yang membuat hormon bahagia naik karena itu kalau misalnya kita minum kopi ada reaksi kita bikin marah takut tapi kalau Rere minum air putih Rere minum jus apel Rere dengar berita covid Rere senyum dicoba ya Rere Rere minum kopi dua gelas Rere dengar berita covid ketakutan ya tadi sudah saya bahas untuk hormon gembira sekarang terakhir sedikit dua aja makanan bikin ketakutan yang pertama mau tidak mau kalau Anda minum kafein pein memicu kortisol itu di satu dunia jadi Anda minum kopi pas pada kalau Anda tidak butuh fokus tidak perlu minum kopi kalau Anda minum kopi sebagai kebiasaan pagi kalau tidak minum kopi kecanduan sebenarnya tidak itu hormon stres Anda yang kedua ingat lemak-lemak jahat jeruan-jeruan itu bikin Anda kortisol keluar karena itu musuhnya ikan tadi ikan tidak saya sebut tapi ikan juga menyelesaikan hormon stres dibalik jeruan dan kolongan kopi itu memicu stres tapi kalau Anda kopi seteguk dua teguk untuk bikin fokus silakan itu aja sih supaya teman-teman masfadah oke jeruan dan kopi nono ya Pak ya ya tapi kalau Anda minum kopi hanya untuk fokus silakan tapi kalau malam minum kopi maka tidur Anda karena stres tadi tapi kalau siang Anda minum kopi untuk fokus silakan saya sendiri minum kopi tapi gak harus saya keluar kota gak ada kopi gak apa-apa minum kopi boleh setuju dan ini adalah bagian keempat dari seri kita stres ada baiknya juga teman-teman JPCC bisa melihat seri pertama dari healthy lifestyle supaya dapat lebih banyak informasi tentang makanan olahraga kemudian tidur yang baik juga serta seri keempat ini adalah stres sehingga kita bisa dapat semuanya dan bisa bikin hati yang gembira untuk tetap bertahan melalui pandemi ini ya Pak ya dan yang perlu diingat sekali lagi bahwa Tuhan masih tetap memegang kontrol terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terima kasih banyak Pak Yohana Sunardi untuk tips-tipsnya healthy lifestyle JPCC semoga bisa membantu teman-teman JPCC dan lebih membantu lagi jika nonton dan dipraktekkan langsung ya Pak saya mau coba makan satu apel satu hari untuk merendahkan stres ya tapi tadi itu ya ingat dari satu sampai dua tiga empat ini berhubungan jadi saya sarankan yang belum nonton sampai habis tonton terutama yang olahraga itu ada dua seri jadi sebenarnya tindakan-tindakannya malah di olahraga seri keduanya saya harapkan Anda melihat dan mempraktekannya itu aja sih oke melihat dan mempraktekannya karena itu semua adalah bagian dari healthy lifestyle di JPCC terima kasih semua teman-teman JPCC kita ketemu lagi di lain waktu selamat menikmati